Nah berikut bos yang ditegang nih cukup lumayan ramai sekali bos ya ini ada jenis apa aja nih ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada kesempatan hari ini dua sekawan sudah lagi berada di pasar burung pramuka dan kita adanya di parkiran motor bagian belakang sedangkan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat diberkakan rizkinya dilancarkan rizkinya dan dilancarkan segala urusannya karena hari ini dua sekawan mau coba survei hara burung yang dimana kios ini belum lama buka teman-teman ya dan kios ini dari lantai dasar kita langsung coba jalan Halo bos ya bos ini dengan kiosk Nixbert ya ya untuk hari bos nih katanya mau ada pembongkar pembongkaran pun apa aja nih bersesial tanggal 1 November kita bongkaran full hari ini tanggal muda ini ya tanggal muda ini bongkaran apa isinya apa aja nih bos kapas tembak sililin cahijo murepalangka cahijo ada berapa ekor nih bos saya juga ada 20 ekor kapas tembak 15 ekor sililin 5 ekor sama ada murepalangka 25 ekor nanti kita lihat bareng-bareng kalau udah habis dibongkar bos ya siap-siap nih disini bisa melayani krim lagi nih bos kirim-kirim untuk jambung tablet masih bisa COD kalau luar kota transfer dulu bareng-bareng untuk luar pulau kira-kira gimana nih luar pulau kalau masih kejangkau misalkan bisa terus disini bisa tuker tambah tuker tambah bisa yang penting ya dulu sama-sama cocok nanti habis dibongkar kita pantau lagi bos ya siap-siap nah kita langsung ke yang pertama nih bos ya ini ada penampakan jalan krio-krio ini untuk harga perekor kayak gini berapa nih 120 120.000 ini burung udah berangkapur ya dan masih aman hari ini kalau untuk di bagian dalamnya tempat nampakan seladaikan gunung bos ya ini yang dari mana nih ini yang Sumatra Sumatra tapi yang betina ya jadi beralis ya harganya berapa nih ini harganya 130 130 ini burung udah ngeprat atau samipur bos? samipur tapi yang jantan ada? yang jantan ada ini penampakan buat yang jantan ya nah ini untuk yang jantan harga berapa nih 250 250 ini udah ngeprat atau samipur? samipur untuk hari ini stok terbatas ya tapi untuk besok kita bongkaran lagi oh besok pagi bongkaran lagi untuk kreatikan gunung Sumatra juga? iya bercoran berapa ekor di sini bos? Insya Allah besok sekitar 30 oh 30 ekoran jadi akan cukup banyak stoknya? cukup banyak nah berikut kita sang burung cuca ijo bos ya ini untuk yang apa nih? betina siapan oh betina siapan jadi udah siap buat undulan gitu ya burung rawatan lama untuk harga kayak gini berapa nih bos ini harganya cukup 280 280.000 dan kondisinya ini sangat mulus ya bodi gede bodi-bodi begini ya ini buat yang cucu ijo tapi yang pecatannya bos ya atau nopeng ya nopeng bodi-bodi ini bodinya bodi cukup besar nah kadang-kadang teman-teman pada pertanyaan nih bos ini cucu ijo kalau benteng dari mana kayak gini ya ini KTPnya Kalimantan bos KTP Kalimantan karena sekarang orang bilang jatim karena pengirimannya dari Jawa Timur karena dari Kalimantan transi dulu ke Jawa Timur gitu ya Oke jadi kalau orang mengatakan cucu ijo catim ya karena kriman dari sana gitu bos ya kriman dari jatim nah ini untuk yang keitung ada ekornya atau murus ya harganya kayak gini berapa bos ini harganya 650 650 ini yang baru saja dibongkar tadi ya nah untuk yang bodol ada yang bondol ada oh ini yang untuk bondol ya dan bodinya juga suklatan besar-besar bos ya lumayan nah untuk yang bodol seperti ini bos harganya berapa nih oh 600.000 nah ini tadi bongkar ada beberapa ekor bos ada 20 ekor Oh 20 ekor jadi lagi cukup amal stoknya ya amal ini sebelahnya sama jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung cuca ijo bisa langsung rapat ke kiosnik sebut karena untuk saat-sekarang keberadaan cuca ijo di pasar burung teramuka juga lagi nggak cukup banyak stoknya dan hari ini di kiosnik sebut ini jadi jadi buat teman-teman nanti dengan kontak nomornya yang sudah kita taruh di pocok keribuan atas nah kalau kita bergeser kebukan bawah ini ada penampakan kapas tembak bos ya ini ini untuk yang kapas tembak yang dari mana kayak gini mas ini Kalimantan dari Kalimantan juga ini sangat mulus ya ini habis dimanir katanya kayak gini harga berapa nih mas harganya 400.000 400.000 tadi ada bongkar berapa ekor bos tadi katom 15 ekoran 15 ekoran jadi lagi cukup aman hari ini ya yang terhitung Bondol ya yang Bondol kayak gini dihargai berapa Rp380.000 380.000 dan burung sudah dorong ekor udah dorong ekor nah berikut kita stok burung mureh palangka bos ya jadi mureh palangka ini untuk saat sekarang pengembaraan cukup banyak bos ya mungkin karena harganya agak terjangkau ya ini kehitung yang ekor-ekor apa kayak gini bos sedang ekor sedang ini sudah dipastikan jantan-jantan ya harganya kayak gini berapa Rp600.000 kalau cukup Rp600.000 panjang ini burung udah ngepur atau semipur nih udah semipuran kalau semipur jadi udah kondisi aman ya jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung mureh palangka bisa juga langsung merapat ke kiosnixpert karena saat sekarang lagi cukup banyak juga kita bisa lihat nah disebelahnya ini menambahkan ranting dari Sumatera ini udah lagi dokor ya kira-kira-kira saya harganya berapa nih bos ini harganya Rp170.000 Rp170.000 nah sekarang kita ke stok burung cili coklat bos ya ini untuk saat sekarang juga keberan lagi cukup manjaran juga di kios-kios pasar pramuka ini ini tadi habis dibongkar ya ini kan ada yang mulus sekali ya ya ini yang kelihatannya agak bondol ya nah untuk harganya sama tapi harganya sama-sama berapa nih perekor Rp1,3 Rp1.300.000 ini burung udah gak berapa semipur bos udah masih semipur tapi ini sangat lurus ya dan burung itu sudah terlalu fit ini ya sudah terlalu sehat udah mulai rajin bunyi udah mulai rajin bunyi kalau di sebelahnya ada penampakan cucak biru ya tapi yang setelah-setelah jantan bosnya jantan kayak gini harganya berapa nih bos harganya Rp350.000 Rp350.000 tapi untuk yang betina ada yang betina kosong kosong lagi ada yang jantan aja gitu ya iya iya nah berikut di atasnya ini ada penampakan tepus lurik tepus luang bumini lokal ya ini kan ada yang besar ada juga yang kecil bos ya Nah untuk yang kecil harganya berapa yang besar berapa nih mas yang kecil Rp95.000 yang besar yang besar 140 140 ini burung sebenarnya udah ngepur atau samipur udah selesai puluh jadi udah kondisi aman ya udah aman dan kondisi sangat mulusnya nah berikut bos yang diturunin ada penampakan murai apalagi mas murai mh non gembung murai muda hutan non gembung ini termasuk ngikutnya yang bodi-bodi apa nih mas ini bodi medium bodi medium ekornya kurang lebih berapa nih 17 cm 17 cm harganya berapa nih harganya Rp1.350.000 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 ini burung udah ngepur atau samipur udah Puralus udah Puralus yang burung tinggal satu Insya Allah dua hari lagi ini bongkaran akan turun lagi jadi siap pantau terus nomor lain sama kiosnya ya siap-siap nah berikut bos ini ada penampakan petiskin termasuk burung impor ya ini sebenarnya masih bahan udah jadi atau gimana bos ini gacoran udah gacoran nah tingkat kacoran bos kira-kira dari 1-10 berapa nih 9-9 udah cukup oke harganya berapa nih ini Rp1.500.000 Rp1.500.000 ini hanya burja ataupun set was burja kalau mau makandang taro nego 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 lagi gitu ya sekarang kita dikasih burung lovebird bos ya ini untuk yang apa nih masih paut ini warnanya apa aja sih kalau kegiatan dari password pasvio yang ini bbs bluseris ini untuk harga sama ratas banget bedanya harganya kalau yang password sama pasvio itu 60 kalau yang BS 80 ini masih paut ya masih paut masih aman hari ini masih aman nah untuk yang di atas ini ini biola Green tapi masih paut juga ini paut masih paut nah untuk harga kayak gini berapa nih Rp180.000 Rp180.000 nah ini sebelahnya ada burung apa ini yang butuh buat masalah pelamboyan udah mulai rajin udah mulai rajin bunyi udah ngepurtatal untuk harga berapa harganya Rp35.000 saja cukup Rp35.000 dan ini kondisi sangat mulus ya nah untuk yang diturunin ini ada burung masran ya rambatan loraemon ini untuk harga kayak gini berapa nih Rp130.000 Rp130.000 ini burung sebenarnya udah bunyi atau rajin banget udah rajin bunyi tapi udah ngepur udah ngepur cuman namanya burung seperti ini harus ada ulet ya harus ada kalau tadi di depan ada cucar rambing Sumatera untuk yang dari Jawa bos ya jadi kalau yang dari Jawa ini dadanya warna kuning harganya berapa nih Rp120.000 Rp220.000 Rp220.000 ini cantanya cantanya untuk yang betina ada yang betina kosong masih kosong nah untuk diatasnya bosnya merahakan serigunting hitam serigunting hitam harganya berapa nih Rp110.000 Rp110.000 ini burung udah ngapur apa selipur udah purtotal topso udah purtotal topso yang bunyi udah lumayan jadi udah cukup aman sekali ya nah berikut bos yang yang ditegalkan ini cukup lumayan ramai sekali bos ya ya ada jenis apa aja nih ini cendet ponorogo pendet ponorogo ori ponorogo jadi asli dari kriman dari sana gitu ya betul bos oke nah itu pendek udah mandira atau masih full masih di lolos masih di lolos ini garga berapa yang pendek harganya 150 150 ini asli dari ponorogo ya betul bosku nah ini berikutnya yang hitam ini serigunting hitam bosku ini cukup pemain langka juga ya untuk yang serigunting hitam tapi yang lolohan itu masih lolohan bosku nah untuk yang serigunting hitam lolohan berapa nih ini Rp200.000 Rp200.000 masih full di lolos atau gimana masih full lolos masih full di lolos ini ada tinggal dua ekor ya ya cuma dua ekor jadi ini cepet-cepetan aja ya karena keberadaan sangat langka bos ya Nah untuk yang itu ada apa jalap putih ya jalap putih bosku masih anak kan juga iya lalu jalap putih nih berapa nih bos ini jalap putih cukup Rp380.000 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 masih bener-bener full di lolos nih ya wah gendut-gendut bosku gemuk-gemuk gemuk-gemuk pokoknya burung sini gemuk-gemuk sehat-sehat sehat sekarang bener-bener diperhatiin karena penuh betul di perhatiin nah itu yang dipunggung apa ini bos ini lolohan laput ini kita masuk warna apa kayak gini ini warna mewah bosku mewah apa itu jadi ini warnanya viola parblue ewing move pid sebel warnanya banyak banget nih warnanya banyak banget apa tadi viola viola parblue ewing move pid sebel aduh ini ribet kayaknya ini harganya 550 550 ini calonnya untuk kalau udah besar kepalanya apa nih ini celing ini bersih jantan ini jantan jantan pasti jantan ini jadi tadi buat teman-teman yang lebih jantan lolohan bisa langsung rapat ke kiosniksbert karena sok wah masih dibangkan kompleks ini bos ya kita selalu update terus kau buat soal lolohan besku selalu ready nanti dua tiga hari lagi ada lagi yang baru lagi akan masuk lagi masuk lagi lolohan-lolohan lagi apa apa itu kira-kira bos serigunting abu terus ada yang mau masukin blue robin blue robin juga akan masuk masuk itu cukup lumayan laka juga ya lolohan jadi perlu dihitung ini bos ya betul-betul nah untuk berikutnya lagi bos kedepan kira-kira nih sebetul akan ada terubung apa lagi untuk info besok insyaallah kita akan turun SRDC yang Uribali terus Konin sama Peledekan Gunung Sumatera Peledekan Gunung Sumatera jadi besok siap dipantau terus nomor WA selagi saya siap-siap oke teman-teman itu tadi untuk survei burung di kiosniksbert pasar Burung Tamuka Lantai Dasar sekidarnya ini cukup teman-teman ya pokoknya jangan lupa di subscribe like comment dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh